Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia Dan hari ini kebetulan saya lagi makan siang Dengan sahabat-sahabat saya tersayang Mereka ini adalah para warga negara Indonesia Wanita-wanita Indonesia yang cantik-cantik Yang menikah dengan warga negara Malaysia Yang namanya pernikahan, yang namanya rumah tangga Pasti ada suka dan dukanya Nah sekarang kita tanyain satu persatu ya Apa sih suka dukanya menikah dengan warga negara Malaysia? Sekarang di sebelah saya ada Sis Caca Cantik ya Masya Allah Sis Caca, udah berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia? Menikah udah 12 tahun Mulai lama 13 tahun ya alhamdulillah Masya Allah Sudah punya anak berapa? Baru satu Umur 10 tahun Terus suka dukanya apa? Menikah dengan orang Malaysia? Sukanya tuh jalan-jalan ya Sudah pasti ya jalan-jalan Terus? Kita jalan-jalan mau dalam Negeri? Negeri Dalam negara Malaysia maksudnya ya? Ya, dalam negeri Atau keluar Karena suami saya kan gak tinggal di Malaysia Memang dia warga negara Malaysia Tapi dia pindah-pindah kerjanya Terus bukanya ya Ditinggal-tinggal Karena dia kan kerjanya bukan di negara Malaysia aja Sama terkadang bahasa ya Bahasa tuh masih Udah 13 tahun juga nikah Tapi bahasanya tuh masih Gak nyambung Gak nyambung Gak nyambung Masih ruming Masih 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 Penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya Ya dipahamin aja masing-masing Gak kira ya pelan-pelan Ya udah sukses dan bahagia dengan perkawinannya Amin, amin Insya Allah Amin, amin, amin Sekarang saya bersama ibu pejabat negara Yang cantik Ibu pejabat Ibu Risma Sudah berapa lama ibu di Malaysia? Baru 7 tahun 7 tahun? Nikah sama orang Malaysia udah 7 tahun? Nikahnya dari 2010 Tapi dulu kerjanya di Jakarta dulu Terus sih kalau bisa ketemu dengan abang Malaysia ini macam mana? Ada dikenalin sama temen Dijodohin Terus Terus ya udah nyangkut Suka dukanya apa menikah dengan warga negara Malaysia? Kita jadi bisa ada pengalaman bekerja di luar negeri ya Jadi bisa banyak-lebih banyak pengalaman kerja sama orang asing juga Selain sama orang Indonesia juga kan Itu kayaknya lebih ke karir ya Lebih ke karir Bisa berkarir Bukan ke renas anggua ya jadinya Apa jadinya? Lebih konkretnya Sambil, apa namanya? Sambil menjelam minum air Benar Terus dukanya? Dukanya Mungkin karena Kalau lebaran tuh harus pulang kampung Karena tempat suami kan Agak jauh Tinggal di Malaysia juga Kalau pulang di Indonesia juga Kalau lebaran pulang kampung Sama repotnya Dan sama juga tadi Suka rooming Kalau ngomong Bahasanya? Iya Sama sekarang masih gak ngerti? Kalau yang kayak bahasa daerahnya agak susah Yaudah Mudah-mudahan bahagia dengan perkawinannya Terima kasih Amin Banyak banget Terhadap dia disini Sekarang saya sama Mbak Supri Dhani Wanita asal Aceh Tapi sebenarnya Jawa Kalau pulang kampung ke Medan Gak jelas kan? Gak jelas banget Berapa lama menikah dengan warga negara Malaysia Mbak Ida? 11 tahun? 11 tahun Masya Allah Terus apa sukanya nikah sama orang Malaysia? Sukanya tuh bisa kerja disini Dapat mertua yang alhamdulillah penyayang Suami yang penyayang Masya Allah Itu sukanya Dukanya? Dukanya ketika keluarga kesusahan, sakit, meninggal dan sebagainya tuh Kita gak bisa langsung pulang Betul, betul, betul Sekarang kita sama Uni Mila Cantik banget ya Uni Mila ini dari Sumatera Barat Coba ngomong Padang Un Dari Padang Apodio Apodio mah aku juga bisa Kayaknya Padang palsu deh Padang Coret ya Jadi Uni kalau pulang kampung ke Jakarta Udah nikah sama warga negara Malaysia berapa tahun? Itu 12 tahun ya Berarti kan ya Asal mana Abang ya? Negeri Sembilan Oh, Negeri Sembilan Negeri Sembilan Negeri Sembilan Oh, sama-sama suku Minang kan ya? Minang itu gak ya? Kalau di Negeri Sembilan Oke Terus apa suka-dukanya? Sukanya kita bisa pindah kesini Which is negara yang gak macet sih Macet dong Macet dong Macet juga Kurang daripada Jakarta Separa Jakarta ya Edukasiannya bagus Itu preferensi orang juga kan beda-beda ya Beda-beda Itu keperbedaannya paling ya dia Makanan Indonesia kadang-kadang dia makan Tapi kita juga harus bisa masak-masakan Malaysia Masakan Negeri Sembilan tuh apa? Masak lemak Masak lemak Masak lemak cili padi Makannya pakai sambal Makannya enggak gitu aja dia Pakai nasi langsung gitu Iya pakai ikan asin kalau sama itu Ikan asin goreng sama itu udah cukup Kayaknya enak banget ya Dia tuh berantemnya pakai bahasa apa? Hahaha Gue kalau udah melayu Pasti pernah lah Enggak mungkin enggak ya Pasti kan kita Sedangkan pasangan Pasti ada berantem-berantemnya Ya ngomongnya kalau Bahasanya ini pakai bahasa apa? Kalau lagi kasar banget ya pakai bahasa lo gue Oh Gitu maksudnya ya Gak pakai bahasa Indonesia dong ya? Indonesia lah Lo kebayang gak sih Berantemnya kita pakai bahasa Melayu Makanya dia kayak gitu Kalau pakai bahasa Melayu Lebih mikir lagi Kita mau ngomong apa juga Apa ya Bentar-bentar Bagi-bagi emosi nih Tapi masih nyari kata-katanya Tapi ini udah masuk 12 tahun yaudah lah Terserah lo mau apa Dia terserah gitu ya Jadi bukan Kalau mau pergi pun bukan izin Udah statement Hahaha Besok aku kesini ya Terus kamu disini pakai visa apa? Visa ikut suami Berapa tahun dapetnya? Kemarin yang terakhir 2 tahun Temennya 2 tahun Yaudah Terima kasih Unie Cerita-ceritanya Terima kasih Dandika Mudah-mudahan pernikahannya bahagia Sampai kakek naik Amin Oke sekarang kita sama Teteh Anden Yang cantik Tuh Delis ya Gelis dari Bandung Oh Bandung Sudah berapa lama ada di Malaysia? 11 tahun 11 tahun? Iya Nikah sama orang Malaysia 11 tahun? Nikah sama orang Malaysia 11 tahun Terus dulu bisa ketemu gimana? Dulu ketemunya dikenalin sama temennya temen Temennya temen itu adalah? Pacarnya orang Malaysia Terus pacarannya berapa lama? Pacarannya 4 bulan Cepet banget ya Cepet banget Kalau bisa yakin menikah gitu dengan orang Malaysia yang beda negara, beda adat semuanya Beda Dalam perkenalan yang sangat singkat 4 bulan itu, kenapa bisa yakin? Bisa yakin karena pertama dia mintanya sama orang tua Jadi kalau katanya mau bisa langsung sama orang tua, tandanya baik gitu Gentleman gitu ya Gentleman gitu ya Gentleman gitu ya Karena berani langsung ngomong sama orang tua gitu ya Keren sih keren Setelah dijalani gimana? Dari perkenalan 4 bulan itu ternyata ada yang nggak dipahami secara mendalam atau kayaknya oh oke aja gitu Pertamanya kayak cuttershock aja ya Contohnya kalau disini kan, eh kalau kita kan kalau dari ada undangan biasanya kita kalau duduk aja gitu kan campur perempuan sama laki Nah kalau disini ternyata perempuan sama perempuan, laki-laki dia Itu di mana sih yang kondangan laki sama laki sama perempuan sama perempuan? Di kucing Oh di kucing Kucing, Sarawak Oh di kucing gitu Oh suaminya asli kucing Bahasa dia kucing itu apa? Mew Hahaha Bukan Dia ada bahasanya sendiri Apa bahasanya? Kayak kalau misalnya kita bilang iya Apa? Dia bilang au 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 Kame adalah saya Kame adalah saya Kamu? Kita Kita Oh kita Apa kabar apa? Apa kabar kita? Gitu Ah ngarang Apa kabar kita? Betul Apa pola? Apa pola itu apa? Lagi ngapain Oh lagi ngapain Oh pola Susah juga ya abang Iya ya agak-agak gimana gitu Pola Pola mau gimana sih? Misalnya karena beda banget ya Terus apa dukanya menikah dengan abang dari kucing? Dukanya jauh dari keluarga Udah gitu Pasti Makanan sih Makanan kucing itu bedanya apa? Dia makanannya bersantan dan manis Oh Jadi pertama kali datang kesana kaget makan santan tiap hari jadi bawaannya gak enak perut Oh Mules Mules Kehidupan sama mertua gimana? Mertua baik sih Dengan ipar-ipar? Baik sih Ini kalau cewek-cewek setelah istri-istri gitu kan Kalau udah ada hmm gitu belakangnya itu ada sesuatu Ada sesuatu Ada sesuatu Ada sesuatu gitu Tapi mau gimana lagi ya kan? Namanya juga kehidupan gitu Setiap orang kan beda-beda Hmm Sepertinya dibalik itu ada cerita ya yang tidak bisa disampaikan Abang Wan dan Tatenden Mudah-mudahan pernikahannya Amin Anak pertama Anak kedua Alhamdulillah Masya Allah Terus sudah berapa lama menikah? Menikah 1 tahun lebih 2 bulan Oh baru ya Bisa ketemu abangnya dulu gimana? Dia lagi kerja di Jakarta Oh Ya udah abis itu kenalan 2 tahun pacaran Setahunnya kan karena kena covid ya Oh kamu baru ya berarti baru tahun 2021 nikahnya? Oh pasangan pengantin baru Iya Jadi baru munggu covid nggak kelar-kelar jadinya dipaksain aja kawin pas satu pandemi Nikahnya di? Nikahnya di online di Jakarta Oh nikahnya online Iya abis malam Eh saya baru tau ada nikah online guys bener Ya gitu nikahnya Nikahnya pake apa? Whatsapp? Enggak dia pake Dia itu diwakilkan gitu loh Oh video call Video call Ya maksud aku jadi mempelai wanita dan mempelai pria nggak ada di satu tempat kan? Iya Si abangnya ada di Malaysia Iya Kamunya di Jakarta Iya Terus nikahnya pake Zoom Iya pake Zoom tuh Ya waktu itu kan pengen antara dia kesini nggak boleh Aku kesannya juga nggak boleh Jadi kalo bicaranya ya online dulu Pakai Zoom meeting ya Iya Terus kamu perbedaan usia dengan suami berapa jarangnya? Lumayan sih 10 tahun 10 tahun ya 10 tahun ya Kamu bisa ngomong bahasa Malaysia belum-belum lah ya kalo baru satu tahun Baru aja kan Berarti abang kamu ngerti bahasa Indonesia? Ngerti Jadi kita kalo ngobrol pake bahasa masing-masing jawab masing-masing gitu Yang penting ngerti Nanti jawabnya nggak bisa Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih Terus pada support gitu Pada sabar juga kalo nggak ngerti Aku bak ngomong apa juga berarti tetap sabar Nanya pelan-pelan gitu Ya udah Ica Terima kasih cerita-ceritanya ya Mudah-mudahan kehamilannya lancar sampai dengan malam Abis Kamunya sehat terus Amin Sekarang kita sama Nenggelis dan Tim Seri Aduh Yang paling cantik Yang baru pulang dari Swiss Aduh Oleh-lehnya mana? Aduh bisa mau Swiss Army Victor ini Yang giginya cantik Yang paling cantik nih Ya Allah Oh Udah berapa lama di Malaysia? Hmm Alhamdulillah udah 15 tahun 15 tahun Oh 15 tahun Terus ketemu dengan Datuk Gimana ceritanya? Ceritanya panjang Di Perpendek dong Nanti ini jadi satu konten untuk kamu sendiri Sobis saya dosen Waktu itu saya lagi S1 Di UPI Oh oke Di IKIP Bandung Sobikin apa Seminar Ketemu di Sempat Seminar Seorang sudah punya anak berapa? Alhamdulillah udah 5 Anak saya sendiri ya Masa Masa anak orang Iya Terus suka dukanya apa? Sukanya banyak peluang sih disini ya Lebih banyak kesempatan ya Lebih banyak peluang disini Kalau rajin sedikit bisa lebih bagus Wow Makanya Ya ada perbedaan ya Ada cara Cara berpikir yang beda Apa itu? Contohnya satu Contohnya Kalau disini Kayaknya lebih individualistis ya orang lain Maksudnya bukan taraf yang negatif Tapi mereka lebih mengurus Urusannya masing-masing Daripada Kita disana banyak gosip kan Disini emang kurang gosip Atau siapa? Mungkin Acara gosipnya juga cuma satu Mada minggu doang Coba bayangin kalau disana Kalau di TV Oh di TV nya guys ya Kalau di Indonesia itu banyak sekali acara gosipnya Ternyata baru tau juga kalau di Malaysia Itu acara gosipnya cuma seminggu sekali Keren Kalau disana kan Kita tiap pagi siang sore Iya betul Acara gosip Jadi kurang gibah dikit ya Alhamdulillah Terus hubungan dengan keluarga suami gimana? So far Begitulah kan Akan kak lidah juga bisa tergigit ya Apalagi dengan orang ya Kan kita gak bisa muasin hati semua orang Tapi kita berusaha yang baik lah untuk diri kita sama keluarga kita aja Betul Kayak suami saya sangat to the point Mau makan apa? Jadi jawabannya mau makan apa hari ini? Oke nasi kandar titik Nanti gak akan ketangkep Jadi kepengen ini kepengen ini gak akan ketangkep Harus disebutin dengan jelas literally gitu ya Pengen emas 10 gram 10 gram bilang Bikit banget kalau datin Lagi tuh contohnya jangan bilang Eh kayaknya yang ini cantik Oh gak ada gak ada kayak gitu Langsung mau ini gitu ya Itu koinnya Boleh gak? Kayak gitu aja Boleh boleh Terima kasih dah tim seri Cerita-ceritanya Mudah-mudahan berikan Amin 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 Oke selanjutnya sama kakak Leni Yang cantik ini Sekarang langsing banget tuh Udah gemuk kan Udah gemuk ya Terus nikah sama warga negara Malaysia Kamu ngerasanya gimana? Oke aja sih hampir sama lah Sama-sama Ini harus satu rumpun melayu Apalagi suami kan Masih keturunan minal Terus hubungan dengan keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik sih semuanya Kebetulan suami kan keluarganya cowok semua Jadi oke aja sih Kenapa jadi kayak geli gitu sih? Apa dukanya? Kadang ngomong masih agak Kalau lagi marah-marah dia masih suka gak nyambung Karena gue masih ngomong bahasa Indonesia Dia kadang kurang ngerti Oh jadi kalau berantem dia tinggal pergi? Tinggal pergi aja karena dia gak ngerti Jadi kalau berantem siapa duluan biasanya yang sering minta maaf? Si abang juga Suami duluan Pasti Terus kalau minta maaf gimana biasanya kalau orang Malaysia itu? Gimana? Romantis gak? Romantis gak? Enggak Suami bukan tipe romantis Terima kasih kakak Leni cerita-ceritanya Mudah-mudahan sehat terus ya Oke selanjutnya sama Eka Eka udah berapa lama kalau Eka nikah sama abang? Empat tahun hampir empat tahun lah Terus istri keberapa? Istri yang ketiga tapi udah cerai sebelumnya dengan istri pertama kedua baru nikah sama saya Tapi bukan pelakor ya? Bukan 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 udah cerai udah lama Udah cerai lama terus baru ketemu Eka Terus ketemuan Ketemunya dimana? Di sini Ketemu di Malaysia? Di teman-teman Oh kamu kerja? Enggak Dulu ngapain ke Malaysia? Sering datang sini kebetulan nanti nikah sama orang Sabah Tinggal di Kepung jadi sering bolak-balik ke sini Ketemunya dimana? Di acara nikahan teman Oh Setelah melihat orang menikah abang kamu jadi mau menikahi kamu ya? Gatel mungkin ya Terus hubungan sama keluarga suami gimana? Alhamdulillah baik banget Apa baiknya? Allah Kalo aku ga nelpon dia pasti akan nelpon nyari-nyari siap hampir tiap hari dia akan nelpon Masya Allah Eka ini jualan baso dan punya cafe di setapak ya Platinum namanya Aji Ilham Cafe Aji Ilham Cafe Kalo yang ada di setapak bisa mampir nanti ketemu Mbak Eka di sana Boleh Terima kasih Eka Sekarang kita sama kakak Lely Sis Lely yang cantik Dulu sis Lely ini pernah jadi Abang Nauna Jakarta ya? Zaman 2006 lama ya 2006 Tapi setidaknya sudah pernah ikutan kontes-kontes cantikan gitu ya Zaman masih muda kan? Sekarang tuh juga masih muda tuh masih cantik Sekarang kakak Lely ini kerja di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Malaysia Udah berapa lama di Malaysia? Di Malaysia udah hampir 4 tahun Terus udah punya keturunan berapa? Alhamdulillah 1 Alhamdulillah Terus dulu bisa ketemu dengan abangnya gimana yang orang Malaysia ini? Kebetulan dulu tuh di Jakarta kan juga kerja di hotel marketing Terus memang kebetulan sering bolak-balik ke Malaysia untuk business trip Jadi memang kebetulan suami itu klienku Oh gitu Aku menikahi klienku itu judul ya? Indirect sih Karena memang meetingnya sama sekretaris-sekretaris kantor dia Terus dijodohin lah Kenapa sih gak mau? Kenapa kok gak mau? Karena aku handle klien Malaysia Awalnya gak suka sama orang Malaysia Kenapa awalnya kok gak suka? Aduh demanding Banyak maunya Terus ribet Terimu Gitu ya Itu kalo gak suka gitu guys Gak suka Jangan kebangetan Jadi cinta kan? Eh Karma Kepatah bilang jangan terlalu membenci sesuatu hal Akhirnya jadi mencintai hal itu Bener Jadi kepatah Memang kurang lebih memang banyak mirip ya sama Indonesia Cuma sama hal menurut aku dia lebih Ya aku kompen dengan mantan-mantan di Indonesia ya Oke Ya gue mungkin dia lebih mandiri ya Lebih mandiri Terus juga wawasannya juga lebih luas Karena kan macam-macam orang di sini lah Dan cara berpikir dia lebih terbuka lah menurut aku sih ya Macam setahun setengah ya Terus nikahnya di? Di Jakarta Oke Susah gak waktu dulu ngurus surat pernikahan dengan orang Malaysia? Aduh Kayaknya pas giliran gue agak apes ya Kenapa? Karena Kayaknya waktu itu kebetulan PMN NR itu baru turun Dan sepertinya banyak peraturan yang diperketat Karena banyak ilegal marriage Banyak ilegal workers Yang pake alibis pos sisa yang aku denger Oh oke Terus makanya Jadi sistem untuk buat pos visa Pertujuan segala macam itu luar biasa Ribetnya sekitar satu bulan baru bisa mendaktarkan pernikahan di KL Setidaknya harus kelima kementerian di Jakarta Oh waktu itu masih harus ada pengesahan dari Kementerian Hukum, Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri Dan lain-lain Dan lain-lain Jadi memang perjuangannya luar biasa Kirain perjuangannya sebelum nikah aja Ternyata setelah menikah pun Juga ada perjuangan Terus perjuangan Tapi cinta Tapi cinta mamam patut di perjuangan Waduh aduh 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 Oh dalep bos dalep Kalau misalkan dia ke Jakarta gitu Dia paling gak bisa macet Nyetir di Jakarta Karena macetnya parah gak sabar ya Gak sabar Karena buat dia macet di Jakarta Udah tidak manusiawi Dan sepertinya aku pun menyetujui itu juga sih Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang bikin meledak Tapi itu sparkling of love lah ya Terus kalau soal keuangan Kalau orang Malaysia itu gimana? Dijata? Atau cari sendiri? Atau kalau minta baru dikasih? Kita memang terbuka dari awal Sudah sejak nikah Jadi memang berapa yang akan dikasih Berapa yang dibutuhkan Memang dia gak Gak pernah sih nyebutin Butuh berapa atau apa Dia akan kasih Kalau kurang ya Let me know aja Kata dia Dan kita pun juga Kau diri lah ya Dikasih Dikasih juga Harus bersyukur lah ya Dan mempergunakan dengan Sebijaksana mungkin Betul Terima kasih ceritanya kakak lagi Mudah-mudahan Pak ikannya bahagia Amin Amin Thank you Oke guys udah selesai videonya So itulah tadi guys Enak gak sih nikah sama laki-laki Malaysia So banyak sekali istilahnya Orang-orang Indonesia Yang menikah dengan orang Malaysia Dan semuanya Ya pengalamannya bagus-bagus ya guys Istilahnya Ya mereka senang Ya kan Dan Ya mungkin ada beberapa Di setiap keluarga itu beda-beda ya kan Yang terpenting adalah Disini kita harus menjaga Sebagai laki-laki ya Menjaga keluarga kita ya kan Dan juga sebagai perempuan Perempuan juga menjaga keluarganya seperti itu Mendidih anak Dan juga mengurusi rumah tangga Seperti itu guys Karena Setelahnya Sakinah Mawaddah Warahma itu akan tercapai Apabila Keterbukaan itu ada dalam keluarga kita Jadi kita memang harus betul-betul terbuka Kepada istri kita Jadi istri kita juga harus Terbuka kepada kita Agar supaya semua memahami Dan ketika semua memahami Antara anak keluarga semuanya Maka insya Allah Sakinah Mawaddah Warahma Akan hadir di dalam rumah tangga kita So buat teman-teman semua Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur Kepada Allah Dan juga ya Buat teman-teman yang belum menikah Ya kan Kalau mau menikah dengan orang Indonesia Silahkan Orang Indonesia yang mau menikah dengan orang Malaysia Silahkan Yang terpenting adalah Kita berusaha menjadi baik Agar supaya jodoh kita Menjadi juga baik Seperti itu Karena laki-laki yang baik Akan menikah dengan perempuan yang baik Perempuan yang tak baik Akan menikah dengan laki-laki yang tak baik juga Itu dalam Al-Quran sudah dinaskan Seperti itu guys Terima kasih sudah tengok video ini Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan juga Channel Mbak Ika Ulandari Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemin Ududri Apabila ada salah kata mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!